Sebanyak 6 kiosk sembako di pasar penampungan yang berada di Jalan Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Lorudoyong, Kota Sukabumi, Ludes terbakar pada Sabtu malam kemarin sekitar pukul 23.30 WIB. Dan inilah detik-detik video amatir milik warga saat terjadinya kebakaran yang meranda beberapa kiosk sembako. Api dengan cepat merambat sehingga tidak ada barang dagangan yang dapat diselamakan para pemilik kiosk tersebut. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kota Sukabumi, Ujang Rustandi mengatakan dugaan sementara kebakaran itu terjadi akibat konserting listrik. Beruntung dalam peristiwa kebakaran itu tidak ada korban jiwa. Untuk memadamkan api, pihaknya menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran sehingga api berhasil diizinakan sekitar 30 menit. Masih sementara, penyebab kebakaran dari konserting listrik, jugaan sementara konserting listrik. Titik awal dari api dari mana? Kiosk yang mana? Titik awal api, kiosk di ujung barat. Pedagang apa itu? Pedagang sembako ya? Pedagang sembako. Ada beberapa kiosk yang terpantau baru 6 kiosk. 6 kiosk, tapi ada yang terdapat satu. Tapi ada yang terdapat satu. Semuanya pendagang? Pendagang sembako, pendagang buah-buahan, tanah sin. Langkah dari damkar sendiri saat ini apa? Sementara untuk taksiran kerugian diperkirakan sekitar ratusan juta rupiah. Sebab seluruh isi dari 6 kiosk sembako itu rodas dilalap si jago merah.